halo halo teman-teman Assalamualaikum kembali lagi sama aku kali ini aku mau bikin menu sarapan sehat teman-teman menu sarapan sehat yang mudah banget dan praktis cepet banget kok begini jadi bahannya ini ya bahannya ini oatmeal atau gantum terus ada telur sama itu coklat masak yang udah remuk itu yang udah dihancurkan sama coklat pupuknya satu satu saset aja kalau enggak ada yang enggak papa sesuai selera aja Hai sama air tapi yang enggak sebanyak ini juga Hai rapahnya ini aja Hai simpel kan cara membuatnya mudah teman-teman jadi masak air masak air biar matang airnya udah mendidih kan tapi sedang acar terus kita masukkan rambutnya masukkan rambut diaduk-aduk diaduk-aduk ini aku pakai kompor listrik jadinya apinya kayak gitu ke kecilan Hai kebesaran nanti dia jadi enak banget teman-teman pakai kompor ini enaknya tuh pakai kompor itu kompor api itu memperlihatkan ini saking apa sih bos bukan sini banyak anak kecil ya jadinya takut kalau pakai kompor api dan bahaya tapi bener aku nggak suka banget pakai kompor ini kalau bikin-bikin bikin apanya misalnya bikin kue gimana ya tanah sih itu enggak bisa merata gitu hai 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 kita masukkan ini aku takut akhir ketumpah-tumpah masukkan coklatnya ini menu sehat teman-teman tapi menu sehatnya yang enak karena ada coklatnya kalau nggak dikasih coklat itu tawar banget kayak dulu itu aku pasti PT ya jadi pasti PT itu makananku tiap hari sarapannya itu serapan ini sampai bosen-bosen sampai kecumutah terus sama aja itu katanya gini kamu tiap hari harus makan itu halo Gogo apa kabar kau disana semoga baik-baik saja sehat-sehat saja selalu ini jadi ini aku ya dulu kan tiap hari sarapan tuh sama ini permil tapi enggak tawar banget enggak boleh tuh dicampurin apa-apa sama ejenku katanya biar terbiasa kalau di sini ya kalau majikanmu baik syukur-syukur Alhamdulillah aku kan mau bikin ini ya eh ternyata malah diajarin sama bosku bikin ini ya ini aku terapi ini jadi katanya gini eh gimana kamu makannya kalau tawar itu enggak ada rasanya enggak enak banget kasih tuh coklatnya enak nah terus sambil kita nunggu ya teman-teman terus kita kocok telurnya dikocok-kocok jadi maksudnya ejenku itu kita harus terbiasa makan itu yang ya enggak apa ya supaya terbiasa gini loh jaga-jaga aja jadi jaga-jaga kemungkinan terburuk gitu aja jadi jangan jaga-jaga yang enak-enaknya aja ya kalau beneran bosnya baik kalau enggak kita sendiri yang kecewa bakalan kecewa kalau disini dapat bosnya baik ya disyukuri Alhamdulillah ya bos punya baik banget Alhamdulillah itu berkat doa teman-teman semua makasih doanya makasih banyak lemah teles pesti Allah yang membalas beneran sih males lah masukin eh tak kecilin kok gini masukin aduk-aduk lagi ini aku bikinnya agak banyak soalnya orang ini kan banyak ini rakyat-rakyat bunyi banyak lembutnya anak-anaknya banyak tapi mereka suka juga sih aku juga suka kalau dikasih coklat gini Oh iya ketinggalan lupa maaf teman-teman coklat bubuknya tapi kalau nggak ada coklatnya aku enggak suka enggak enak tawar dan kalau gini enak banget ini dikasih tenor udah leh ini matang ini udah matiin kompornya nah udah matang siap dihidangkan jadi makannya anget-anget gitu ya jangan panas-panas begini dimakan lidahnya kasihan ya udah teman-teman makasih gampang banget kan bikinnya silahkan dicoba ya besok pagi dicoba pagi-pagi pagi hari buat sarapan anak sekolah juga cocok selamat mencoba semoga bermanfaat amin Assalamualaikum makasih udah nonton abone ol